Cukup aku satu Katakan tidak pada seling-seling Katakan tidak pada mendua Katakan tidak pada semua Yang sudah miliki kekasih Katakan tidak pada seling-seling Katakan tidak pada mendua Katakan tidak pada semua Yang sudah miliki kekasih Katakan tidak pada mendua Katakan tidak pada pesan Katakan tidak pada lainnya Cukup aku satu Cukup aku satu Cukup aku satu 101,8 FM Pro Dua Pong Tianak Suara Kreativitas jadikan generasi muda sebagai headline Hai sahabat kreatif ya selamat malam Gimana apakah sudah ngantuk Ataukah masih semangat ya Karena tadi sempat May bilang di sharing time Kita bakal kedatengan Nah rasumber yang luar biasa ya Jadi May langsung kasih tau aja Kita kedatengan Kak Walidia Hisani Ya semoga penyebutannya benar Nanti saya nanya gitu ya Dengan tema kita hari ini adalah Plan your activity Dan juga buat kamu sahabat kreatif Menginformasiin kita saat ini live juga Live streaming di Youtube kita RRI Pro Dua Pong Tianak Jadi kamu bisa langsung gabung ke sana Sapa-sapa boleh Sapa-sapa Kak Walidia Hisani nya boleh Atau buat kamu yang pengen sharing gitu ya Atau nanya boleh juga ya Bisa SMS Ataupun Whatsapp ya Di 0811 5701 018 Oke deh kita langsung aja yuk Sapa kakaknya Nanti saya nanya Ini anaknya dipanggilnya gimana Halo Halo Jelas gak nih suara Meni Jelas-jelas Jelas ya Ini anaknya dipanggilnya apa nih Lydia Hisani Sani atau apa nih Sering sih yang mau dipanggil Dia sih mungkin Tapi kayak kawan-kawan kuliah Seringnya panggilnya Walid Dipotong Oke Walid Oke deh Walid gitu ya Sebelum kita ngobrol-ngobrol Saya boleh dong nanya Aktifitasnya apa aja nih sekarang Untuk aktivitasnya kuliah sih paling Kuliah Daring dong ya sekarang ya Iya daring Oke daring Kalau boleh ngambil jurusan apa nih Ngambil jurusan psikologi Islam Dia yang berjalanak semester 4 Waduh psikologi Pas banget nih ya Sama pembahasan kita pastinya Dan kalau boleh tau tinggal di daerah mana nih Sekitar mana Nggak usah sebutin persisnya sih Daerah mana aja nih Pancasila Pancasila Oke Sungai Jawi tuh ya Siapa tau ada yang tetangganya tuh dia Ya ada Kak Walid disini Oke Kak Tadi Saya sempat Baca-baca gitu ya Baca chat kita Jadi hari ini kita akan membahas tentang Plan your activity Apa itu Merencanakan aktivitas kamu gitu ya Kalau kita bahasakan Indonesia Jadi apa ini Pembahasan tentang apa nih Nah plan your activity Pastinya Pastinya dengan list-list yang Sesuai sama tujuan kita sih Prioritas utama kita Tugas-tugas utama kita Harus yang lebih didahulukan dulu Oke Oke Jadi kita harus tau nih Prioritas kita gitu ya Lalu untuk memilah dan memilih Sesuatu itu merupakan prioritas atau enggak Itu gimana tuh Apakah langsung aja Oh berarti kuliah prioritas Kerja prioritas Atau sebenarnya Ada hal lain yang bisa kita Nilai Oh ini prioritas Apa enggak gitu Nah sebenarnya gitu Tujuan dari perencanaan itu sendiri Sebenarnya bukan yang kayak untuk Membuang-buang waktu Atau kayak memonotongkan waktu gitu kan Kayak gitu-gitu aja Sebenarnya enggak Tapi bagaimana sih kita tuh emang Merencanakan Atau menyelesaikan tugas-tugas Tanggung jawab Atau prioritas skala utama terlebih dahulu Nah Dalam segi Waktu Untuk plan your activity Atau merencanakan suatu kegiatan Tuh ada tiga waktu penting ini Pertama itu Waktu untuk Secara resminya Waktu resmi Nah waktu resmi ini bisa dibilang Kayak pekerjaan Atau tanggung jawab kita Sebagai pelajar atau mahasiswa Nah itu kan Benar-benar tanggung jawab Yang emang secara resmi Harus dilaksanakan Oke Lalu yang Keduanya Nah yang keduanya Itu ada Waktu untuk interaksi sosial Nah disini Pastinya hubungan kita Dan keluarga Hubungan kita dengan teman Kenalan Nah disini juga bisa Kita kaitkan dengan wisata Karena dengan wisata kan disini Kita kayak Bertemu dengan Orang lain Juga dengan suasana baru Nah disini pastinya Juga terjadikan Interaksi sosial Oke yang pertama adalah Mungkin pekerjaan kita Entah kerja Entah kuliah Entah sekolah Gitu ya Yang kedua adalah Interaksi kita Dengan orang-orang sekitar Dan yang ketiga nih Apa nih Nah yang ketiga Pastinya adalah Aktifitas utama Atau pribadi kita Di antaranya tuh Seperti ibadah Nomor satu Terus makan Terus mungkin Aktifitas-aktifitas tambahan Seperti hobi Oke jadi ini Me time-nya kita Dan kayak kebutuhan kita Gitu ya Oke deh Lalu untuk Memplanningkan Atau merencanakan Aktifitas kita Apakah emang harus Kita tulis Kayak dulu kan kita Kalau jaman sekolah Suka tuh dapet tugas ya Ayo tulis aktivitas kamu Jam segini Sampai jam segini Ngapain aja Atau sebenarnya sekarang itu Cukup kita fikirkan aja Atau emang harus ditulis nih Kembali ke masing-masing Sebenarnya kan Mungkin Secara dewasa sekarang Lebih banyak Orang-orang Bika kayak Memikirkan dalam otak kali ya Maksudnya Udah dipikirkan nih Gimana Kalau saya pribadi Misalnya kan Dari pagi gitu Bangun Sholat subuh Nah setelah itu Pasti udah kayak mikirin nih Gimana sih Hari ini mau menyelesaikan apa sih Ada tugas apa sih Nah gitu Jadi Udah di list nih Dalam otak Pikiran nih Apa yang mau dilakukan Buat hari ini Oke Jadi memang Kembali lagi Ke diri kita masing-masing tuh Lebih mudahnya seperti apa gitu Lalu untuk misalnya Kalau ada Apa ya Kegiatan yang Apa ya Nggak kita rencanakan deh Tiba-tiba mungkin ditelepon Harus kesini Harus kesana Itu jadi masuknya kemana tuh Berarti kalau itu Kita lihat lagi nih Situasi sama kondisi kita nih Sesuaikan Nggak Sama Tugas atau Tanggung jawab yang Tiba-tiba datang Kalau misalnya emang Nggak menyesuaikan Nggak menutup kemungkinan Kita harus Menolak gitu Oke Jadi Berarti kalau ada Aktifitas luar gitu ya Mengganggu plan kita Harus kita lihat dulu Ini mengganggu apa enggak gitu ya Dan lihat juga sih Penting apa enggaknya Betul Jadi kalau mungkin Dapat telepon Yang hanya mungkin Sekedar nongkrong-nongkrong aja Tapi mungkin kerjaan kita Masih banyak Ya ditolak dulu Gitu ya Oke Lalu apa yang Apa ya Saya nggak bisa bilang Mendasari nih Mendasari aja Jadi apa yang mendasari kita Itu harus punya plan gitu Kenapa enggak kita jalani aja Seperti air yang mengalir Hari ini Nah plan Terkait plan kan Rencana Pada dasarnya tuh Rencana tuh Bagian dari Plan untuk orang-orang sukses Karena Dengan rencana Orang sukses tuh bisa Merencanakan apa sih Tujuan-tujuan Atau goals-goalsnya Cuma kan kalau misalnya Kita hidup Tapi kita enggak tahu nih Tujuan kita apa Mau sampai di mana Titiknya gitu Oke Jadi Kalau memang Pengen hidupnya Lebih teratur gitu ya Lebih terencana ya Kalau bisa dibikin plan Gitu ya Hari ini mau ngapain Mau ngapain gitu ya Lalu Bagaimana sih Cara kita Supaya bisa lebih Apa ya Lebih baik Dalam membagi Aktivitas-aktivitas kita Terkadang mungkin Yang menurut kita ini penting Gitu Ternyata mungkin Sebenarnya itu Merusak waktu kita gitu Gimana tuh cara Membaginya dengan baik Nah berarti Kita list dulu nih Kita pikirkan dulu Mana nih yang Dijadikan prioritas utama Mana yang dijadikan prioritas Panggung jawab Paling utama kita Misalnya kayak kuliah Kuliah Tugas-tugas nih Terkait sama tugas-tugas Nah tugas-tugas kan Pastinya punya deadline-nya Masih-masih nih Ada yang Keluar Ada yang Belakangan Nah kita Sebisa mungkin Kita tuh Kayak Kerjakan dulu Apa yang udah Dalam waktu dekat Nanti baru Nyusul yang belakangan Gitu Oke Jadi Itu apakah Semua langkahnya Hanya Men-sortir nih Apa yang prioritas Apa yang tidak prioritas Atau sebenarnya Selain itu Harus Ada yang kita Pikirkan lagi Gitu Atau emang sebenarnya Hanya itu aja Hanya prioritas Enggaknya Yang kita pikirin Enggak juga sih sebenarnya Tapi Ya balik lagi Kayak tadi Perencanaan Bukan kayak Untuk memonotonkan Waktu Gitu-gitu aja Tapi Bagaimana sih Kita Memang Tanggung jawab Sama diri kita Tanggung jawab Sama tugas kita Oke deh Jadi Bagaimana Kita bisa Tanggung jawab nih Dengan apa yang ada Di hidup kita Entah itu pekerjaan Atau tugas-tugas Gitu ya Oke Mengingatkan kembali Buat kamu Sahabat kreatif Kita saat ini juga Sambil live ya Di Youtube RRI Pro 2 Pontianak Dan kita akan membahas Tentang plan your activity Ngomong-ngomongin Tentang plan your activity Tadi kita sedikit Ternyata Sedikit membahas Tentang Produktivitas Gitu ya Lalu sebenarnya Apa sih Indikator bahwa Sebenarnya kita itu produktif Terkadang kita mikir Oh saya produktif Kok ternyata mungkin Kalau dilihat dari kacamata orang Ini orang gak produktif Gitu gimana Kayaknya kita sibuk aja Padahal sebenarnya Kalau dilihat orang Ini anaknya Kayaknya cuma di rumah Gitu Kayak gitu Gimana tuh Nah produktivitas Kalau misalnya Ngomongin produktivitas Bakalan kaitannya Sama fokus Energi Sama waktu Nah untuk menjadi Orang yang produktivitas Harus seimbang nih Harus balance nih Harus balance nih Antara fokus Energi sama waktu Karena Jika kita memiliki fokus Sama waktu Tetapi kekurangan energi Pastinya kita akan merasa Sangat lelah Dalam menjalankan tugas-tugas Yang kita hadapi Nah jika kita memiliki Banyak energi dan waktu Tapi kurang fokus nih Nah tentunya pasti Kayak konsentrasi kita nih Nggak kayak Pertuju sama tugas nih Atau enggak Hasil yang dikerjakan Atau yang dihadapi Bahkan kurang maksimal kan Karena enggak ada Fokusnya tadi Nah jika kita memiliki energi Dan fokus Tapi enggak ada waktu Nah sama aja Kita enggak produktif Nah jadi Produktivitas dalam diri itu Harus balance nih Antara fokus Energi sama waktu Oke Fokus Energi Dan juga waktu itu Tiga Tiga poin ya Yang Memang harus kita balancekan Kalau kita mau jadi orang Yang produktif Lalu untuk Saya bahas satu-satu deh Lalu untuk mendapatkan Fokus gitu ya Apalagi kita ini kan Orang yang sudah dewasa Ini kayaknya Kerja juga harus fokus Apalagi mungkin orang kerja Sambil pulih ya Fokus ini Fokus itu Gimana caranya kita bisa Fokus Sebenarnya fokus itu Bukan hanya fokus aja Tapi baik juga gitu ya kan Terus gimana sih caranya Biar kita bisa fokus Tapi hasil yang kita lakukan Juga tetap baik gitu Sebelumnya Niat dulu kan pastinya Kita mengerjakan sesuatu Harus niat dulu Ikhlas dulu Biar jadi berkah Nah abis itu Yaudah pasrahkan Ngalir aja sama tugasnya Ngalir aja sama pekerjaannya Jadi biarkan jadi Fokus gitu Oke Jadi memang Diniatkan gitu ya Kalau mau fokus ya Diniatkan gitu Lalu gimana sih caranya Biar kita Di masa pandemi Seperti ini Kita ini kan Apa ya Fokusnya jadi terbagi gitu Karena Jadi gak harus Tatap muka Kalau belajar Kerja juga Harus work from home Apalagi mungkin Kalau kita di rumah Baru juga megang laptop gitu Udah harus Cuci piring misalnya Atau apa gitu Jadi biar tetap fokus Itu gimana Apalagi lagi pandemi Kayak gini Pastinya kita Itu dulu ya Apa Bagi waktu dulu nih Mana yang Jadi Prioritas utama Kerja dulu Apa kuliah dulu Nah misalnya Emang mau Kerjakan tugas Atau kuliah dulu Nah kerjain dulu tuh Fokus tuh Itu jangan Jangan digabungin Sama pekerjaan lain Atau diganggu Dengan yang lain Misalnya Kalau misalnya Kayak Mungkin Ngerjakan tugas nih Matiin dulu HP-nya Atau kayak Silenkan dulu HP-nya Fokus Habis itu Setelah mungkin Ngasih batasan waktu Kali ya Ngasih batasan waktu Sama tugas yang kita Kerjakan Misalnya kayak Satu jam Atau dua jam Nah setelah itu Memang udah Paninya udah Jadi Satu jam Atau dua jam Nah boleh tuh Berpindah ke tugas yang lain Disitu fokus juga Oke deh Jadi memang harus Satu-satu dulu ya Gak bisa kita kerjain Semuanya Gitu ya Nah saya jadi penasaran Sebenernya Kapasitas Seorang Manusia Untuk fokus itu Berapa lama sih Misalnya nih Sebenernya Saya tuh Bisa fokus ke satu hal Misalnya hanya satu jam Nah setelah itu Saya harus berpindah ke lain hal Supaya tidak monoton Sebenernya apakah manusia itu Punya Waktu tertentu untuk fokus Atau ya sebenernya Ya selama kamu Suka disitu Ya fokus disitu Ya fokus aja gitu Atau sebenernya ada batasan Waktu tertentu Untuk fokus ini Ya batasan sih Sebenernya Balik ke masing-masing sih Yang dikerjain apa Kalau misalnya belajar tuh kan Oh pasti Bertahannya sebentar doang kan Betul Betul Udah kayak jenuh duluan Malah kayak Kalau misalnya Baru juga Lima menit Sepuluh menit Lihat baca Tugas Tugas eh Tidak kayak Tidak lah Tutup ya lah Bikunnya Kan kayak gitu Jadi kayak balik lagi sih Apa Kalau misalnya kita kerjain Hal-hal yang emang menyenangkan Itu bakalan Betah tuh Disitu Jadi balik lagi nih Tergantung sama pekerjaan Apa yang kita kerjakan Yang kita hadapi Oke deh Jadi memang Kalau kita suka dengan hal itu Ya mungkin fokusnya bisa jadi lebih lama ya Tapi kalau kita gak suka mungkin ya Jadinya ngantuk Atau mungkin Dengar notifikasi HP Langsung Aduh Udah lah Lalu untuk Ngomongin fokus sendiri Gimana sih caranya Supaya orang itu bisa Fokus terhadap satu hal Maksudnya Terkadang kan kita tuh Kalau mikir ya Aduh ini kerjaan belum selesai Aduh kerjaan rumah belum selesai Kerjaan kantor belum selesai Gimana sih caranya Biar kita fokus ke satu hal dulu Konsen Gak mungkin ke hal yang lain Balik lagi tuh Kayak tadi Fokus aja gitu Bener-bener niat kan Buat gak Ngerjakan yang lain Gak pedulikan yang lain Bener-bener serius nih Ngharap ya Allah Bener-bener nih Mau ngerjain nih Mau ngerjain Karena kan itu Bagian dari target kan Bagian dari Plan kita Buat Ngerjakan Kerjaan tersebut Di waktu tersebut Atau di hari itu Oke Jadi memang Dari hati dan pikiran Kita juga ya Jadi memang harus Terus balance Harus balance juga ya Ngomongin tentang fokus ya Rasa sudah cukup Ke yang selanjutnya Waktu Waktu ya tadi ya Nah Bagaimana kita tahu gitu Bahwa sebenarnya Oh kita sudah Cukup nih Waktu kita untuk fokus Ke satu hal Dan mungkin Setelah ini kita harus Ke hal lain Supaya apa Mungkin supaya kita tidak Merasa lelah gitu ya Karena takutnya kita Udah terlalu fokus Ke satu hal Mau beralih ke hal lain Kita udah terlalu capek gitu Lalu bagaimana Membagi waktunya Bagi waktu Pastinya Dikasih batasan sih Nggak sampai yang terlalu Dikorsir benar-benar Karena kalau misalnya Kita selagi manusia Kan juga punya baterainya Punya kapas Jadi mungkin Ada kalanya Kita tuh kayak berhenti dulu Kasih ruang sendiri Kasih ruang Buat bernafas Oke deh Jadi memang Terkadang juga Kita sendiri ya Yang ngerti bagaimana Mampunya kita gitu Karena kayaknya Kalau mau diukur Semua orang ya Nggak bakal sama Gitu betul ya Dan yang terakhir tadi Energi Energi Betul Jadi kita harus punya Energi yang cukup Untuk bisa menyelesaikan Semuanya Pastinya Oke deh Kayaknya kita break Dulu boleh kali ya Kita break dulu Nanti kita bakal Lanjutin obrolan kita lagi Tentang Jadi orang yang produktif Sahabat kreatif Walaupun di tengah pandemi Kita harus jadi orang yang produktif Gitu ya Tapi kita ke lagu dulu Jadi buat kamu Sahabat kreatif Jangan kemana-mana Tetap di 101.8 FM Pro 2 Ponte Anak Suara Kreativitas Selamat menikmati 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 Indonesia selamat menikmati selamat menikmati malam selamat menikmati 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 dengan skala menikmati oke selamat menikmati itu bagian selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati oke 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 deh jadi sebenarnya tuh inti dari semuanya tuh kita gerak aja dulu gitu ya Gerak aja dulu, gak peduli nanti hasilnya Gimana, maksimal apa enggak Kerjaan kita, pokoknya yang penting gerak Cuma memang masalahnya Kita tuh kadang suka mager Tapi tadi mager sudah terjawab Memang harus dibiasakan Gimana cara membiasakan, ya gerak Itu kan kayak lingkaran Sahabat kreatif ya, yang memang harus Kita jalani Oke, sudah ada pertanyaan Gak tau pertanyaan atau sharing Boleh ya, saya bacain ya Nanti mungkin Kak Walid nih Boleh nih, ngasih saran gitu ya Ini dari Diana nih, cuma gak kasih tau nih Diana orang mana Kak, mau tanya dong Apakah benar Kalau jadi orang yang produktif itu Harus berani berkata tidak Kepada orang lain Soalnya saya tuh orangnya gak enakan Katanya, gimana tuh Emangnya orang produktif tuh harus Teges gitu ya Ya, orang produktif tuh harus berani tuh Ngatain tidak pada Mungkin hal yang mungkin Membuat dia gak nyaman Atau buat dia gak enak gitu kan Nah, itulah tuh perbedaan antara Memang produktif Dengan sibuk Sibuk nih bakalan nih Nerima apa aja Yang bakalan dia Mau kerjakan gitu kan Tapi gak mikir nih Hasilnya bakalan gimana Nah, beda sama orang produktif Produktif tuh emang Paling tidak harus tuh Nolak apa yang memang Bagi dia tuh Ah, gak nih Jangan dulu dikerjakan nih Masih ada pekerjaan yang lain Yang masih dikerjakan Oke Jadi Harus Bisa berkata tidak Terus kalau untuk orang yang gak enakan Tuhan tuh gimana ya Solusinya nih Karena Kakaknya kan tadi curhat tuh Gimana ya Saya tuh orangnya gak enakan Katanya Gimana tuh Kak Gak enakan Sama sih sebenarnya Kayak saya pribadi pun Orangnya gak enakan nih Susah sebenarnya buat nolak Tapi Sebisa mungkin tuh Lihat dulu nih Kalau misal emang Kapasitas kita mampu Ya udah Mau gak mau ya Kita terima Kita laksanakan Tapi Balik lagi sama Kenyamanan diri kita sendiri Gitu kan Kalau emang memang ini Pure gak nyaman Atau pure gak Misalnya nih kerjakan Ya udah Bilangin baik-baik gitu Bilangin baik-baik ya Dan Memang harus dilatih kayaknya ya Kalau orang gak enakan tuh Harus dilatih ya Mungkin Dari orang yang paling kita Ngerasa nyaman dulu Untuk kayak Kita belajar bilang Enggaknya gitu ya Baru ke orang yang mungkin Ya teman-teman yang Agak jauh ya Kalau mungkin mereka Ngajak kemana gitu ya Oke deh Lanjut ada dua Pertanyaan ternyata Tapi dari orang yang berbeda Ini selanjutnya Ada dari Rio nih Katanya mau nanya Apakah gadget itu Salah satu faktor Seseorang tidak produktif Kalau iya Kenapa ya Sekarang kan udah zaman Semua serba gadget Katanya Gadget Apakah Faktor Seseorang tidak produktif Boleh Bener nih Kalau udah berkaitan Sama teknologi nih Bakalan Memang ngubah Sama kehidupan kita ya Karena Gadget tuh Memang Paling nempel sih Benda yang paling nempel Sama kehidupan saya hari Nah Kalau udah megang gadget tuh Emang biasa Suka lupa nih Suka kecanduan Sampai Terbahan Main HP Apa yang dikerjakan nih Oh udah lupa Misalnya lagi ngerjain tugas Terus Kesentuh lah nih HP Buat buka Apa yang ada di HP Tiba-tiba langsung Baring atau Rebahan Dan emang sih Pada dasarnya Kalau misalnya yang namanya HP Emang ganggu Ganggu Buat kita Jadi gak produktif Oke Tapi Gimana kalau Memang Maksudnya Kita ini kan Tidak bisa menolak Perkembangan zaman Kita memang sudah di zaman Yang sekarang tuh serba canggih Semua serba Gadget Gimana tuh Jadi sebenarnya kan Gadget ini seperti Punya dua Mata pisau Jadi di satu sisi Kalau kita gak bijak Bisa tidak produktif Tapi kalau kita bijak Mungkin bisa malah Mau percepat Gimana tuh Pendapatnya Sebaik-baiknya Penggunaan gadget aja sih Gimana Banyak orang Kayak gunain Gadget tuh Emang buat Hal-hal yang baik Gitu kan Entah itu pun Belajar sambil Rebahan Sambil Gadget Nah Balik lagi ke diri Masing-masing nih Pengaruh dari gadget itu sendiri Emang buat Hal-hal yang baik Atau emang sekedar Untuk buang-buang Waktu kita saja Oke deh Jadi memang Tergantung Kita menggunakan Gadget itu sendiri ya Gimana Kalau misalnya Kita pakai Untuk mungkin Hal-hal yang Bukan untuk Pekerjaan kita Ya jadinya Ngeganggu gitu ya Oke Boleh gak saya Nanya gitu Buat orang yang Tidak produktif Seperti saya Langkah pertama Apa yang harus Saya lakukan Supaya saya jadi Orang yang Produktif Mungkin Selain saya gerak Maksudnya Saya harus bertindak Mungkin Langkah apa Mungkin misalnya Makan harus cepat Atau mungkin Mandi lebih awal Atau bangun lebih awal Apa yang harus Paling gak saya pertama Lakukan untuk jadi orang Yang lebih produktif Hal paling utamanya Pastinya Enggak menunda Pekerjaan sih Bangun awal Nah Saat kita bangun awal Di pagi hari itu Itu sebenarnya Langkah pertama kita Untuk kita jadi produktif Nah misalnya Kita sebagai seorang muslim Kan jamun pagi Udah pasti Soal subuh nih Betul Setelah soal subuh tuh Jangan tidur dulu Atau kayak Rebahan Atau santai-santai Tapi Coba lakukan Satu hal gitu Yang bermanfaat Atau pekerjaan Yang pada dasarnya Emang itu Bagian dari kehidupan kita Bagian dari pekerjaan kita Mungkin Kayak Mengerjakan Suatu hal yang kecil Entah Mencuci piring Atau kayak Membersihkan rumah Ataupun juga Merakkan tetap tidur Seperti itu Oke deh Lalu Ada gak sih Faktor-faktor Di luar diri kita Yang memang Mempengaruhi Produktivitas kita Misalnya Kayak kita Pengen produktif Di tempat kerja Apakah mungkin Kayak lingkungan kerja Ruangan Atau orang-orang sekitar Itu tuh berpengaruh Terhadap produktivitas kita Berpengaruh banget sih Karena Kita memang harus cari Pertemanan Atau circle Yang dimana Disitu juga Mendukung dengan Apa yang kita kerjakan Apa yang kita hadapi Kalau misalnya Circle itu Enggak mendukung Secara kuat Buat kita jadi Kayak Lalai Buat kita jadi Kayak tergoda Buat Melakukan aktivitas Di luar Dengan list Bagian dari Plan activity kita Bakalan terganggu Tuh kan Segala aktivitas kita Segala Plan activity kita Oh berarti Memang Menjadi orang yang produktif Ini tidak bisa Mengandalkan diri sendiri Doang ya Tetap harus kayak Supersistem di sekitaran kita Itu tetap harus Berjalan dengan baik Gitu Oke Jadi Memang harus seperti itu Gitu ya Jadi orang produktif Bukan berarti kita kerja sendiri Semua sendiri Gitu cepat Gitu ya Tapi Bagaimana kita menciptakan Lingkungan kita itu nyaman Supaya kita bisa fokus Iya bener Oke deh Jadi Buat kamu sahabat kreatif nih Yang pengen jadi Orang yang produktif Mungkin Coba dilihat Gitu ya Ada gak Ada gak sih di sekitar kita Mungkin yang buat kita Agak kurang produktif Gitu ya Nah Lalu untuk misalnya Bikin jadwal nih Bikin jadwal ya Untuk kita melakukan aktivitas Mungkin untuk kita yang pemula Dan mau belajar produktif Itu penting gak sih Sebenarnya bikin jadwal itu Penting sih Penting Mungkin Kalau misalnya Orang tersebut Emang punya niat Boleh tuh Di HPnya tuh Di list Di bikin list gitu kan Besok nih bakalan Ngerjain apa gitu kan Setidaknya HP itu kan Bakalan kita lihat terus tuh kan Kalau misalnya Emang gak sesuai Sama harapan kita Seperti kayak tadi Salah satu sahabat Yang bernama Johara Tadi itu kan Kesokan harinya tuh Bakal gak sesuai rencana Tapi setidaknya Udah kita pandang nih Udah kita Niatin dulu nih Apa yang bakal dikerjain tuh Oke deh Jadi Kalau bisa memang Ditulis di tempat yang Memang sering-sering kita kunjungi ya Oke deh Saya sekarang lagi ngecek nih Youtube kita Sepertinya Kak Johara Ada ngasih respon nih Katanya Kayaknya ya Oke Hal itu tertunda memang Karena mager Kak Bener-bener Gak bisa merasa mager Selalu muncul pikiran Kalau Jangka waktunya Masih panjang Nanti-nanti dulu Nah itu gimana tuh Orang yang suka bilang Nanti-nanti deh Nanti-nanti deh Gitu gimana tuh Nah Kalau misalnya nanti-nanti nih Kalau saya pribadi Memang nih Kalau pernah nih Kejadian Belum dah satu pekerjaan Sebelumnya udah ada niat nih Misalnya tugasnya Mendikasi di hari Senin Bakal dikumpulkan di hari Jumat Atau hari Kamis Udah ada niat nih Niat kerjakannya tuh Hari Selasa Atau hari Rabu Namun kayak mikir Ah masih lama nih Bisa nanti Lah Ini pun tugasnya gampang kan Bisa dikerjakan Atau dicicil nanti gitu kan Tapi Saat emang udah Merencanakan buat Ngerjain tugasnya tuh Kayak hamil satu Buat kumpulin tugas Nah disitu Kita gak tau nih Bakalan ada apa di hari itu Hamil satu Kita gak tau nih Mungkin ada Kesibukan lain lagi Mungkin ada kayak Kegiatan lain lagi Yang mesti kita Kerjakan Dan mau gak mau Apa yang udah kita rencanakan Tugas yang tadi kita Rencanakan Dikerjakan pada hari tersebut Bakalan tertunda lagi Nah Mau gak mau Pasti Ya udah tuh Biasa ngerjainnya Hamil berapa jam kan Jadi kan Haksinya jadi gak maksimal Jadi makanya Salah satu faktor Emang orang buat Produktif Emang gak Buat Menunda pekerjaan Oke deh Kalau saya pernah tuh ya Menunda-nunda tugas Gitu ya Dan memang harus Menggunakan laptop Ternyata Hamil satu Mati lampu Lama banget Nah itu Salah satunya juga bisa Kayak gitu ya Hal-hal yang memang Tidak bisa kita kontrol Hal-hal seperti itu Gitu ya Oke Selanjutnya nih Ada Pertanyaan lagi Waduh rame nih ya Kayaknya face-nya Kak Walid nih ya Dari Gaming Youtube mungkin ya Kak Walid dia Tanya dong Gimana Atau apa Tipsnya bisa produktif Secara konsisten Nah ini konsistennya Susah banget nih Konsisten Nah balik lagi nih Kayak tadi Pembiasaan sama latihan Memang Kadang Pikiran sama Apa yang mau dikerjakan Itu gak sejalan kan Biasain dulu tuh Satu hari Dua hari Tiga hari Nanti tuh lama-lama Bakalan Biasa Cuma Memang ada dimana Kita tuh bakalan Ngerasa titik jenuh kan Titik batasan Gak apa-apa itu Kalau misalnya kita Dihadapkan sama hal itu Tapi Balik lagi nanti Sama Kekonsistenan kita gitu Oke Jadi memang Kembali lagi Produktif Konsisten Itu memang agak sulit gitu ya Tapi memang harus kita lakukan Dan kita biasakan Bener dong Oke deh Oke deh Di 22 Lebihnya 46 menit Waktu kita memang tidak Banyak lagi Udah 47 Mungkin boleh nih Dari Kak Walid sendiri Ada gak sih Pesan-pesannya Buat sahabat kreatif Di luar sana Yang pengen jadi orang Yang lebih produktif Ada gak sih Boleh Silahkan Nah buat tips jadi produktif Yang tadi yang pertama Jangan udah pekerjaan Itu Dikerjain Itu dulu Yang bakalan ditanamin dulu Terus Sering-sering latihan Sering-sering Ngakukan pembiasaan Kalau misalnya Emang kita berada Di titik jenuh kita Titik bosan nih Aduh Gini-gini aja Gitu kan Ya gak masalah kan Kita buat Kayak Cari hiburan Cari aktivitas Atau meluangkan diri Untuk bernafas Untuk Meet them Buat diri sendiri Itu gak masalah Karena Balik lagi Kita juga Manusia juga Butuh Apa Butuh ruang Butuh ruang sendiri Butuh tempat Untuk kita sendiri Gitu kan Yang menandakan Bahwa Hal ini mungkin Meminta perhatian Kita selama ini Yang terhalang Sama rutinitas 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 Wajib kita Kita juga harus Realistis kan Sama sesuatu Semua hal itu Pasti ada Porsenya masing-masing Istirahat Bukan berarti Kita juga Malas-malasan Tapi istirahat Menandakan Bahwa kita Punya ruang Untuk Berdamai Sama diri sendiri Berdamai Dalam artian Fokus Sama diri sendiri Dulu Apa yang Di luar dari Pekerjaan Wajib kita Oke deh Ada lagi Yang ingin disampaikan Atau Sudah cukup Segitu aja Sudah cukup Oke Sudah cukup Katanya Oke deh Sahabat kreatif Tadi itu Obrolan panjang kita Sebenarnya gak panjang-panjang Banget Sebenarnya masih kurang Banget nih Karena memang Kayaknya Masih banyak yang Nanya gitu ya Cuma mohon maaf Banget nih Kalau memang tidak bisa Karena memang Keterbatasan waktu kita Ya kak ya Oke deh Jadi buat kamu Sahabat kreatif Mohon maaf dulu Kak Walidnya Harus pamit nih Dari ruang dengar kamu ya Tapi buat kamu Sahabat kreatif Jangan kemana-mana Terima kasih banget ya Buat Kak Walid ya Yang sudah menyempatkan diri Malam-malam ya Masih semangat banget Ngobrol bareng kita Terima kasih Semoga nanti kita Bisa ketemu lagi Talk show beneran Kayak berhadapan Gak via zoom Gini ya Sehat selalu Sukses selalu juga Buat Kak Walid ya Dan sehat selalu Buat kakak dan juga Keluarga Amin Terima kasih Oke deh Oke deh Sahabat kreatif Jadi buat kamu Jangan kemana-mana Walaupun sharing time Sudah berakhir ya Tetap di 101,8 FM Pro 2 Puntianak Suara kreatifitas Jadikan generasi muda Sebagai headline Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya